Kalau bahas dunia perhengpongan sih emang nggak ada habisnya, pasti ada aja tiap bulan bermunculan, bahkan tiap minggu ada aja hape yang launching dari berbagai merk. Salah satu yang mencinta perhatian dan yang lagi naik down ya dari merk Infinix. Infinix kayak seakan berani gitu rilis hape dalam waktu yang berdekatan. Jadi di video gue kali ini gue mau rekomendasiin hape gaming dari Infinix yang sekarang harganya udah turun gunung. Dan ternyata setelah harganya makin turun, jadi makin worth it buat dibeli. Apa aja nih hapenya? Yaudah yuk kita bahas. Pertama ada Infinix GT 10 Pro 5G. Hape yang satu ini demandnya gede banget pada saat launching tuh. Dari segi desainnya dari Infinix GT 10 Pro ini, boleh dibilang hape ini emang terlihat gaming banget ya. Ada LED strip kecil yang menunjukkan betapa gamingnya hape ini. Desainnya udah serba flat alias datar, jadi tetep keliatan premium juga. Terus di bagian layarnya Infinix GT 10 Pro ini punya layar berpanel AMOLED dengan metal layar di 6,67 inch. Resolusinya Full HD+, 1080 x 2400 pixel. Dengan kecepatan refresh rate-nya sampai 120Hz. RAM-nya itu ada di 8GB dan udah bertipe LPDDR4X. Dan internal memory-nya juga sampai 256GB yang udah bertipe UFS 3.1. Terus buat jerawanya sendiri, kali ini Infinix GT 10 Pro ini pakai chipset mid-range killer nih. Yaitu Mediatek Dimensity 8050. Antutu benchmark-nya aja bisa tembus di 670 ribuan. Yang bakal jadi hape gaming killer sih ini. Terus buat kameranya sendiri, untuk bagian belakang menampung kamera utama beresolusi 108MP yang ditemani dengan 2 lensa gimmick. Yang masing-masing ada lensa makro dan depth sensor beresolusi 2MP. Terus untuk kamera selfie-nya beresolusi 32MP. Terus ke sisi software-nya nih, udah pakai sistem operasi terbaru ya. Android 14 berbasis XOS 13 yang Infinix bilang kalau sistem operasinya itu udah anti iklan nih. Jadi udah gak ada iklan lagi, kata Infinix ya. Infinix GT 10 Pro membawa baterai berkapasitas 5000mAh dengan daya ngecas fast charging di 45W. Dimana untuk TFC-nya ini juga udah bertipe power delivery 3.0 ya. Terus fitur-fitur lainnya yang ada di Infinix GT 10 Pro ini ada NFC, Bluetooth 5.0, dual speaker stereo, dual SIM 5G, dan untuk fingerprint-nya ini udah tertanam di dalam layar ya. Atau fingerprint under display. Infinix GT 10 Pro-nya tersedia dalam 2 varian warna, ada warna hitam dan juga putih. Dan buat harga pada saat launching itu dibanderol di harga 3,5 jutaan nih. Nah, sekarang HP ini tuh udah lumayan turun gunung, di angka 3 jutaan kecil aja. Jadi makin menarik dah, desain gaming, chipset kebut. Kedua ada Infinix Note 30 Pro yang jadi salah satu HP 2 jutaan terlaris tuh. Dari segi desainnya, Infinix Note 30 Pro ini didukung bodi yang terlihat premium. Walaupun form factor-nya standar ya, cuma dalam balutan material polikarbonat pada bagian belakangnya. Tapi untuk frame-nya dibuat kokoh dan padat nih. Desainnya itu minimalis banget, dan sisi bagian belakang dan bezel-nya udah mengadopsi bentuk flat ya. Pilihan warna dari Infinix Note 30 Pro ini ada warna hitam dan juga warna gold yang punya gradient warna samar-samar antara biru dan emas. Terus kita lihat spek display-nya dari Infinix Note 30 Pro ini. Di sektor layarnya, Infinix Note 30 Pro kasih kita pengalaman visual yang nyaman dengan dukungan layar berukuran 6,78 inch. Layar Infinix Note 30 Pro ini udah berpanel AMOLED, dengan kecepatan refresh rate di 120Hz, dan touch sampling rate-nya di 360Hz. Resolusinya udah di Full HD+, 1080x2400px. HP ini juga udah punya tingkat warna yang mencapai 1 miliar warna, dan brightness maksimalnya ada di 900 nits. Dan fitur lain yang dimenamkan dalam Infinix Note 30 Pro ini udah lumayan lengkap ya. Ada NFC, USB TFC 2.0, sensor fingerprint di bagian samping, gyroscope hardware, dan juga Infinix Note 30 Pro ini udah punya sertifikasi GBL untuk audio dual speaker-nya. Jadi untuk kualitas suaranya udah bukan kaleng-kaleng lagi sih. Terus buat jeroannya, Infinix Note 30 Pro ini punya chipset dari Mediatek Helio G99, yang emang udah cukup teruji di berbagai merk HP. RAM-nya itu 8GB, dan internal memory-nya 256GB. Infinix Note 30 Pro juga didukung dengan operating system Android 13, dibalut dengan antur muka XOS 13. Gak ketinggalan juga Infinix melengkapi seri Infinix Note 30 Pro ini dengan ruang uap untuk pendinginan, yang mencakup 10 lapisan bahan pendingin untuk mencapai luas total 2000 mm persegi, dimana ketika main game, suhu yang dihasilkan udah makin stabil. Terus ke kameranya, Infinix Note 30 Pro ini didukung dengan kamera utama beresolusi 108MP, yang ditemani dengan lensa depth sensor berjenis QVGA, dan untuk kamera depannya beresolusi 32MP, yang juga disertakan dengan LED flash yang menghadap ke depannya. Jadi buat foto selfie di kondisi minim cahaya, LED flash-nya bakal berguna banget. Infinix Note 30 Pro ini punya baterai berkapasitas 5000 mAh, dengan sistem pengisian daya cepat sampai 68W, dan juga udah mendukung fitur pengisian daya wireless charging berdaya 15W. Untuk harga perdelisahan di awal pertama launching, HP ini dibanderol di angka 3,1 juta rupiah. Nah, sekarang harganya udah turun gunung di 2 jutaan kecil aja tuh, jadi makin mantep buat dibeli ini. Yang terakhir ada Infinix Zero 30 5G, yang sekarang juga makin worth it kalau kalian mau beli nih. Jadi desainnya itu udah menjadi daya tarik ya dari Infinix Zero 30 5G ini. HP ini hadir dengan pilihan warna bodi eksklusif, kayak Roy Green dengan material Vagenader, terus ada juga opsi Golden Award, dengan bodi belakang kaca. Terus buat spek layarnya Infinix Zero 30 5G juga gak ke ala unggul nih. Layarnya itu berpanel AMOLED dengan desain melengkung, bentang layarnya di 6,78 inch, dengan refresh rate sampai 144Hz, atau sampling rate-nya di 360Hz. Warnanya yang ditawarkan juga udah DCI-P3, dan beraklis maksimalnya di 950 nits. Terus buat fitur-fitur lainnya yang ada di Infinix Zero 30 5G ini, termasuk jaringan 5G, NFC, Bluetooth 5.3, dual speaker stereo, tapi sayangnya HP ini udah gak ada jack audio 3,5mm ya. Terus buat performanya Infinix Zero 30 5G ini menawarkan spesifikasi menarik, tanpa mengorbankan kualitas gamingnya nih. HP ini hadir dengan chipset dari Mediatek Dimensity 8020, yang kalau boleh dibilang ya chipset gaming killer juga sih. Terus dari kameranya nih, yang jadi nilai jual utama sih di HP ini, kamera Infinix Zero 30 5G ini menawarkan kualitas yang mantep nih. Kamera utamanya itu beresolusi 108MP, dengan sensor dari Samsung HM6, yang juga udah dilengkapi dengan fitur OIS. Kamera utamanya juga ditemani dengan kamera ultrawide, beresolusi 13MP, dan kamera makro 2MP. Terus buat kamera depannya itu punya resolusi di 50MP, dengan kemampuan merekam video 4K di 60fps. Dengan kombinasi desain yang mewah, performa tinggi, dan kualitas kamera yang unggul, Infinix Zero 30 5G udah menciptakan keberadanya di pasar smartphone dengan tampilan yang menarik, dan fitur-fitur yang kompetitif. Kalau pada saat perilisan perdana, Infinix Zero 30 5G kan dibanderol di angka 4,3 juta nih. Nah sekarang Infinix Zero 30 5G ini udah turun harga tuh, di 3,7 jutaan. Makin turun harga makin menarik HP ini buat dibeli. Jadi itu dia ketiga HP yang udah turun harga ya. Jadi makin turun tuh makin menarik gitu buat di-checkout tuh. Yaudah, langsung gas aja dah.